Halo semua, selamat pagi. Hari ini saya mau lihat burung teman saya yang baru dijemur ya. Seperti biasa kegiatan pagi hari jemur burungnya. Kita lihat burungnya ya. Burungnya bagus-bagus. Kalau ini beti ya, ini betina. Bodinya kayak jantan ya, ada ringnya. Cuma ini betina. Ini udah ngecir-ngecir ini. Ini bu, kayak porporan untuk ini, sisamnya. Kita lihat yang dikerodong ini ya. Dua burung dikerodong. Apa? Ini? Dua burung yang dikerodong ini burung andalan teman saya ya. Ini dua-duanya ini bagus-bagus semua. Ini yang bodinya kecil. Ini anu ya? Pormo apa sih? Pormo apa gue? Penci itu. Pormo apa-apa, malah apa. Ini tingkos manuk kita kewis. Kita kemur sasi ya. Sasi? Manuk naus. Ini kan tanaman. Halo teman-teman. Ada yang nggak tahu nama burung ini? Ini burung namanya anis kembang ya. Anis ada banyak. Salah satunya ini ya, anis kembang. Oke, kita lihat. Biar dijemur dulu ya. Biar kena panas. Wah, ini nanti dua-duanya kalau sudah kena panas. Terus kasih makan. Uh, nanti kita lihat ya. Aksi gilanya dua burung itu ya. Cuman ini pasti bunyi dulu ini. Cuman belum maksimal. Nanti maksimalnya nanti kita lihat nanti ya. Oke, kita lihat yang satunya dulu ya. Kita lihat bodinya yang ini. Ini lebih besar. Sangkarnya juga lebih besar. Ini kenceng gitu ya. Kenceng gitu ya. Biar dibuka dulu ya. Ini juga nggak kalah sangar sama yang tadi ya. Sama-sama juweh banget. Nanti saksikan sampai akhir video ini. Kita lihat. Kita lihat video. Biar tahu sadisnya ya. Biasa? Minta maaf ya? Tapi pasti ya no pamuji malah rakel manuk ya. Rakel lah ya sadi ya. Pasti upain ni pamuji. Terus kita ayah asal naik pamuji juga. Nah, ini sudah mulai bunyi. Nah, ini sudah mulai bunyi. Eh? Kalau terlaki saya gedang kok. Kurung. Ini merantai saya ya. Nah, cuma ketemu burung asing masih malu-malu ini. Sangkar ini petang puluh ya, Seth ya. Gedi banget ya. Petang puluh ya. Sekarang-segar. Jadi yang belum pernah pelihara anis kembang ya. Burung ini salah satu burung cerdas. Gampang banget menirukan suara burung lain. Dan burung ini termasuk komplit ya. Bisa ngerol, bisa ngeplong. Gaya berkicau-nya pun juga bagus. Dan burung ini kalau sudah gacor itu irit banget ini. Makannya cuma sedikit banget. Nah, ini sudah konser ya ini. Ini sudah dimandiin, sudah makan, sudah dipersihin sangkarnya. Nah, ini waktunya konser burungnya ini. Ini materinya bakal keluar semua. Jadi cerdas. Burung ini bisa menirukan banyak jenis burung. Kita dengarkan ya. Ini mungkin kalau saya video ini sampai... Sampai bermenit-menit dia enggak akan putus suaranya. Oh, sadis kan. Materinya keluar semua ini. Hmm, ada suara sirtunya ya. Dan burung ini ya. Burung ini kalau sudah jadi seperti ini. Jarang dikasih extra foding. Pun tetap gacor. Ini sudah jarang dikasih... Apa itu? Ulet. Terus jangkrik itu sudah jarang banget ini. Cuma dikasih buah sama pur. Tetap konser seperti ini. Dan kalau sudah ngerol seperti ini ya. Ini durasinya bisa panjang banget. Konsret seperti ini bisa panjang banget. Karena sudah ini ya. Sudah ngunci. Sudah ngancing. Jadi sekali ngerol ini berjam-jam teman. Ini tergantung saya ya. Mau video seberapapun. Kalau tangan saya kuat. Ini tetap ngerol-ngerol seperti ini terus. Wow, sadis dengan materinya ini. Jadi monggo ya. Dengan kualitas seperti ini. Mungkin teman-teman tertarik pelihara burung seperti ini. Ini namanya anis kembang. Anis merah juga bagus. Semoga ini bisa jadi referensi buat teman-teman. Kalau mau pelihara burung. Jadi selalu saya berikan contoh-contoh yang bagus ya. Biar teman-teman itu tertarik. Greget pengen pelihara. Pengen beli burung jenis ini. Bahan burung anis kembang ini. Rata-rata itu sekitar 500.000 sampai 800.000 bahan ya. Yang dari hutan itu. Kalau anak-an. Anak-an itu bisa sepasang itu. Tapi masih ngeloloh sendiri ya. Itu sekitar 700.000. Mungkin isi 2. Seperti itu. Ini dulu kayaknya 700.000 isi 3 kalau nggak 2. Oke mungkin itu ya review sedikit burung teman saya. Bukan burung saya. Ya. Ini bukan burung saya. Aduh. Ini benar-benar juweh banget. Ini udah ganti posisi tangan ya. Karena capek. Kalau teman-teman tertarik. Silahkan beli di pasar ya. Maupun beli di mana ya. Terserah. Karena yang ini nggak dijual bosku. Karena sudah konset. Ini sebagai contoh aja kalau teman-teman tertarik. Sama jenis burung anis kembang itu. Kalau gacor seperti ini. Oke segitu dulu ya. Bye-bye. Salam satu wopi.